Intro Sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar sentral Sungguh Minasa, Kabupaten Goa masih normal menjelang hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Harga beberapa komoditi tidak mengalami kenaikan seperti pada daging sapi yang harganya masih dikisaran Rp120.000 per kilogramnya. Menurut salah satu pedagang, harga daging sapi tidak mengalami kenaikan sejak awal bulan Ramadan. Namun meski begitu, ia mengaku tetap sepi pembeli. Harga daging sekarang berapa? Rp110.000, Pak. Untuk pertiluannya berapa? Rp110.000, Pak. Rp110.000, ini dia. Ini naik atau tidak, Pak? Itu saja harganya, Rp110.000, Pak. Sampai sebelum Ramadan atau apa? Itu saja harganya, Rp110.000, Pak. Untuk pembeli sepi atau bagaimana? Kadang sepi, kadang banyak-banyak orang, Pak. Sebelumnya, ya. Tapi ya, pasokan daging banyak juga, Pak. Seperti ini? Seperti ini, ya. Sementara itu, harga daging ayam potong juga mengalami penurunan dan dijual Rp40.000 per ekornya. Para pedagang berharap agar harga pangan dari distributor tetap stabil hingga minat pembeli makin naik. Ilham Syam, Fajar TV dan Fajar Radio, melaporkan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saksikan terus informasi terbaru dengan menekan tombol lonceng hanya di channel Fajar TV. Terima kasih telah menonton.